Pemirsa setelah ditata untuk menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo pada 2 Februari lalu, Pemkap Buleleng melakukan penataan lanjutan terhadap Pasar Anyar Singaraja. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja di pasar tersebut. Penataan lanjutan Pasar Anyar sudah mulai dilakukan pasca kedatangan Presiden Joko Widodo pada awal Februari lalu. Penataan Pasar Anyar berupa perbaikan gorong-gorong yang telah dibersihkan, kemudian akan dilakukan perbaikan pada trotoar-trotoar yang rusak. Di samping itu, pohon yang ada di trotoar akan ditebang dan digantikan dengan tanaman dalam pot. Penjabat Bupati Buleleng Ketutlihatnyana menjelaskan, penataan Pasar Anyar dilakukan dengan merelokasi beberapa pedagang. Pedagang-pedagang yang sebelumnya berjualan di Jalan Raya, tepatnya di Jalan Diponogoro, akan direlokasi ke Pasar Banyu Asri. Relokasi ini tidak akan menghambat mata pencarian para pedagang. Tidak memutus mata pencarian pedagang, tetapi kita atur, kita patah. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Yang kedua, tadi juga sudah mengingatkan untuk memprioritaskan, yang menggunakan produk yang dihasilkan oleh BUMKM, Buleleng. Termasuk juga iya, Buleleng. Ini sebentar saya buat surat edaran. Penataannya berapa saja, Pak? Apanya? Penataannya. Pasarnya yang pertama itu gorong-gorongnya mampet semua itu. Sekarang sudah diberikan. Sudah di gorong-gorong itu mampet, Pak. Setelah itu nanti trotoarnya kita akan bermain. Sejauh ini ada 79 pedagang bermobil yang direlokasi dari jalan di Ponogoro, sedangkan pedagang yang akan dipindah untuk berjualan di lantai 3 Pasar Banyu Asri berjumlah 92 orang.